Intro Seorang gadis 17 tahun asal Semarang, Jawa Tengah berhasil ditemukan setelah sempat tersesat 2 hari di Gunung Selamet Purbalingga, Jawa Tengah. Sang ibu pun menangis haru saat bertemu dengan anaknya yang selamat. Pada resmin tanggal 7 Oktober 24, telah terjadi KMM 1 orang kejalan di Gunung Selamet atas nama Naumi Javiola, umur 17 tahun warga Semarang. Inilah momen haru pertemuan antara anak dan ibunya. Sang ibu tak kuasa menahan tangis haru ketika melihat sang anak akhirnya ditemukan tim sar dalam kondisi selamat. Adalah Naumi Javiola Setiani, gadis 17 tahun asal Semarang yang sempat tersesat di Gunung Selamet Purbalingga, Jawa Tengah saat melakukan pendakian. Naumi Javiola Setiani berangkat mendaki Gunung Selamet pada hari Sabtu 5 Oktober 2024 bersama teman-temannya. Kemudian pada Senin 7 Oktober pagi, di tengah perjalanan, korban terpisah dari rombongan. Menyadari hal ini, teman korban langsung melapor ke petugas yang berjaga di pos bambangan rute pendakian Gunung Selamet. Tim Sargabungan pun langsung lakukan pencarian sejak Senin sore dengan menyusuri rute-rute yang dilewati oleh korban. Pencarian tim Sargabungan akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi selamat selasa sore. Kami dari unit siaga Sargabung Mas dan dari kantor Sargabungan mengirimkan personil untuk melakukan pencarian. Tim tiba di lokasi langsung berkombinasi dengan unsur terkait. Kemudian melakukan pencarian pada hari pertama hasil masih nihil. Kemudian pada hari kedua selasa 8 Oktober 2024 pada pukul 10.15 Alhamdulillah korban dapat ditemukan dalam hadan selamat. Dan selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Utang untuk penanganan lebih lanjut. Setelah berhasil ditemukan, selanjutnya tim Sargabungan melakukan evakuasi dan mempertemukan bersama keluarganya. Kemudian dibawa menuju rumah sakit umum daerah setempat untuk mendapatkan penanganan secara medis.